I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Yoga for Art Kali ini kita akan membahas tentang D5 Render 2.4 Pro Kita buka scene nya Ini adalah scene Project dari rumah tinggal private resident Dan disini kita bisa melihat GI dari 2.4 sangat luar biasa ya Baik itu di outdoor maupun di indoor Kita akan tes Kita masuk di interior Kemudian disini bisa kita klik Preference Dan level of detail Kita hidupkan Kemudian kita menuju widget Disini kita nyalakan seluruhnya Termasuk dia frame rate Nanti kita akan mengetes nya Dan luar biasanya disini Tidak ada noise ya Yang terlihat Ini sangat berbeda dengan 2.3 sebelumnya Jadi disini kita akan render Untuk tes Resolusi 2K Dan 3K Disini kita milih Formatnya untuk JPEG Kemudian channel kita matikan Lalu untuk format yang standar Adalah 1440 x 960 Kemudian disini kita beri folder lagi 1440 Render Kita akan melihat Seberapa cepat Rendering nya Pada D5 Render 2.4 Pro Dan luar biasa ya Disini sangat cepat sekali Saya menggunakan RTX 3090 Dan disini sudah selesai ya Di 25 detik Oke disini kita beri Keterangan ya Resolusinya 1440 Render time nya 25 detik Kemudian kita tes Untuk 2K ya Disini bisa ketik 2000 Otomatis menyesuaikan dia Karena kita memilih Aspek rasio Berdasarkan window Oke kita render Disini kita tulis 2000 Oke selesai Dia mendapatkan 44K 44K 44 second Oke disini kita tulis 44 Di resolusi 2000 Kemudian kita beri Resolusi 3000 Setelah ini Setelah ini nanti kita tes Di exterior render Setelah ini nanti kita tes di exterior render Seperti 3D Max dan Sketchup Karena dia akan mengurangi kinerja dari VGA nya Kalau bisa kita matikan dulu program lainnya Sehingga RTX nya berjalan dengan maksimal disini Oke selesai Di 1 menit 25 detik Resolusi 3000 Kemudian kita akan improvisasi Disini Pada reference Kita menuju ke rendering Preview nya kita perkecil disini Cukup di 20 meter Kenapa demikian Karena dia jangkauannya Ini hanya Sekitar ruangannya 10 meteran Jadi 20 meter sudah cukup menjangkau Dan kita akan render ulang 3000 P misalnya Oke selesai Disini tidak ada perubahan ya Jadi eksperimen kita Ternyata hanya mengurangi render Waktu di preview Tidak untuk di Hasil Terakhir Jadi disini tetap Sama Kemudian disini Kita untuk Exterior Kita tes Oke contohnya ini ya Kita tes langsung Di 3000 Pixel Oke selesai Kita bisa lihat disini Kita ketik di 2 menit 2 menit 38 detik Ini untuk yang Exterior Oke Kita bisa tes lagi Misalnya disini ya Kita tes lagi 3000 pixel Kita bisa lihat Sedikit ada perbedaan ya Lumayan sih Lumayan sih Lumayan Jadi kita Di sini 2 titik 0 2 ya 2 titik 0 1 Kemudian kita akan Mengecek untuk FPS nya Jadi disini Kita masuk ke Back to welcome Dan ini adalah Scene bawaan ya Kita bisa cek Oke disini Disini bisa kita tes lagi Ini lebih simple Daripada yang Yang tadi kita buka Kita tes juga Di 3000 Oke selesai di 1 menit 13 detik Selamat menikmati Kemudian disini Kita akan mencoba Mencari perbedaan Antara 30 fps Dengan 120 fps Jadi disini bisa kita hidupkan Di display Kita klik gini Lalu kita rendering Kita akan membuat Animasinya Di kisaran Durasi 6 detik Resolusinya Kita kecil saja ya Hanya untuk Perbandingan Jadi resolusinya 720p Disini kita memakai 30 fps Jadi ada beberapa fps Disini Kita pilihan 30 720 720 30 fps Oke selesai Dan luar biasa ya Sangat cepat sekali Durasi 6 detik Hanya butuh kisaran Satu menitan saja Di resolusi 720p Kita tulis disini 720 30 fps Durasinya 6 second Butuh waktunya Satu titik Satu Kemudian kita tes Lagi di 60 fps Oke selesai Disini mencatat 2 menit 5 detik Dan yang terakhir Kita akan mencoba Menggunakan 10 120 fps Oke selesai Disini kita mencatat Sekitar 4 menitan 3 titik 57 Dan inilah Hasil Konversi Atau Komparasi Kita Kali ini Pada Kompleks Scene Ini kita anggap Yang kompleks Di resolusi 1440 Dia hanya Memakan Waktu 25 detik Di resolusi Di resolusi Memakan Waktu 44 detik Dan di resolusi 3000 Memakan Waktu 1 menit 25 detik Sedangkan Untuk di Eksteriornya Yang kompleks Yaitu Resolusi 3000 Sekitar 2 menit 38 detik Kemudian Yang Lumayan Sedang Atau Tidak Terlalu Banyak Pencahayaan Sekitar 2 menitan Lalu Untuk Yang Scene Bawaan Disini Untuk Resolusi 3000 Hanya Membutuhkan Waktu 1 menit 13 detik Dan Untuk Tes Di Animasi Untuk Resolusi 720 30 FPS Durasi 6 detik Hanya Membutuhkan Waktu 1 Menit Lalu Untuk 720p 60 FPS Dengan Durasi Yang Sama Membutuhkan Waktu 2 Menit Dan Yang Terakhir Adalah 720p 120 FPS Membutuhkan Waktu 3,57 Atau Sekitar 4 Menit Kemudian Kita Bisa Lihat Perbandingannya Disini Ini Yang 30 FPS Oke Seperti itu Kita Coba Sekali Lagi Ini Geraknya Masih Terlihat Patah Kemudian Kita Tes Yang 60 FPS Nah Ini Sudah Lebih Baik Dari Yang Pertama Tadi Kita Tes Lagi Oke Seperti itu Lalu Yang Terakhir Adalah 720 120 FPS Nah Yang Ini Sangat Lembut Ya Jika Di PC Saya Kita Tes Sangat Berbeda Sekali Dengan Yang 30 FPS Oke Guys Sampai Disini Dulu Untuk Jumpa Kita Next Kita Akan Membahas Fitur-fitur Lainnya Yang Terdapat Di D5 Render 2.4 Pro Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!